Apakah betul banyak orang luar negeri yang membuka toko di Indonesia dan berkedok sebagai toko lokal? Banyaknya produk-produk bersebaran di toko online shop yang murah terkadang membuat kita berpikir ini kok bisa murah banget ya? Hitungan ongkirnya gimana? Material produknya gimana? Namun ternyata ada hal-hal yang tidak kita ketahui. Gue tau banget online shop itu terbagi atas beberapa tipikal seller. Dropshipper, reseller, distributor, pabrik, produksi, terus importir, ya, dan sebagainya lah ya. Import itu nggak salah sama sekali. Cuma terkadang yang membuat gue berpikir dan teman-teman di sini berpikir gimana itu orang-orang bisa menjual produk dengan harga yang murah-murah. Padahal mungkin kita import, tapi kita nggak bisa mendapatkan harga modal semurah mereka. Kenapa bisa tau? Karena dari harga jual mereka itu jauh lebih rendah daripada kita. Terkadang kita melihat produk impor itu harganya nggak masuk akal. Yah, nggak masuk akal murahnya. Terkadang membuat kita bingung. Kok seller-seller ini bisa jual barang-barang impor murah-murah begitu ya? Padahal kita nego-nego nggak bisa dapat harga sekian. So, what's up guys? Welcome back with me, Rio Gandhi. Pada kesempatan kali ini gue pengen ngebahas mengenai orang luar negeri yang berkedok membuka toko di toko lokal. Namun ada juga sisi gelap yang pengen gue kasih tau kalian mengenai apa sih yang terjadi kenapa mereka bisa menjual produk dengan sedemikian murahnya. Karena ini bakal jadi pembahasan yang seru banget dan akan ngebuka pikiran kalian tentunya. Jadi jangan lupa untuk like dulu video ini, teman-teman. Gue tunggu sampai hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Thank you guys yang udah like, langsung aja kita masuk ke topik utamanya. Lokal luar negeri versus lokal Indonesia. Tentu saja berbeda dengan kita yang lokal di sini, dengan mereka yang lokal di negara mereka. Itu udah pasti berbeda. Ya, lokalnya udah pasti beda teman-teman ya. Kita sebagai orang lokal di Indonesia, kita bisa mendapatkan harga lebih murah kalau misalnya kita membeli produk di negara kita sendiri. Mereka pun sama. Ketika mereka datang ke sini, terus membeli barang di negara mereka sendiri, dan bisa mendapatkan harga lebih murah. Sudah pasti karena mereka adalah warga lokal di negaranya. Sudah pasti mereka bisa mendapatkan channel lebih murah. Terus mungkin karena bahasanya, atau mungkin karena mukanya, wajahnya, udah kelihatan orang lokal dari luar negeri, dari negara mereka, sudah pasti bisa mendapatkan harga lebih murah daripada kita yang memang bukan warga lokalnya. Ya, semoga kalian paham ya. Kita yang orang Indonesia, meskipun mau import produk, pasti bisa saja terjadi di mana kita tetap mendapatkan harga lebih mahal dibandingkan mereka. Karena kita bukan lokalnya di sana. Meskipun memang ada juga yang mendapatkan harga murah dengan kuantiti yang banyak sekali. Atau sudah terbiasa bekerja dengan pabrikan-pabrikan tersebut. Namun nggak bisa dipungkiri bahwa banyaknya orang luar negeri yang membuka toko di sini dan bisa menjual produk dengan murahnya. Bukan berarti kita itu nggak bisa mendapatkan harga lebih murah. Itu tetap bisa terjadi. Karena yang tadi gue bilang, mungkin kalian mengambil kuantiti lebih banyak. Mungkin dua kontainer, atau mungkin dua mobil truk gede, itu mungkin bisa terjadi. Kalian mendapatkan harga lebih murah. Atau mungkin kalian sudah terbiasa bekerja sama dengan pabrikan tersebut. Ketika pabrikan tersebut ngeluarin produk baru, kalian bisa dikasih privilege kayak, Nih cobain dulu produknya. Gue kasih langsung best price, itu bisa terjadi juga. Namun, banyak juga kejadian di mana, ya... Meskipun kalian sudah mengambil kuantiti yang banyak, meskipun kalian sudah kenal dengan pabriknya, tetap kalian tidak bisa mendapatkan lebih murah harganya. Karena ya, kembali lagi, kalian bukan lokalnya. Barang dijual murah, bukan hal tabu lagi. Di mana memang warga Indonesia, lebih tepatnya di online shop, itu secara permintaan barang murah itu jauh lebih besar dibandingkan barang yang harganya menengah ke atas. Secara permintaannya itu luar biasa beda banget, teman-teman. Barang-barang murah itu lebih diminati, sedangkan barang menengah ke atas itu memang banyak juga permintaannya, tapi tidak sebanyak barang-barang murah. Banyak orang yang mencari barang-barang harga murah. Hunter banget nih, bener-bener pengen dapat harga murah. Produk yang sama pengen dapat harga yang paling murah. Pokoknya dikit-dikit harus paling murah. Tapi jadi pertanyaan adalah, memang kalian nggak bertanya-tanya ya, kok harganya bisa murah seperti itu yang bahkan kadang tidak masuk akal? Memangnya kenapa? Karena banyaknya bayar di sini menginginkan harga murah, tapi mereka tidak peduli akan kualitas. Yang penting murah aja dulu, urusan bagus atau tidaknya tinggal dikasih bintang 1 aja. Hahaha, gampang banget tuh kasih bintang 1. Kalian jangan salah ya, ini para seller dan customer terkadang kita melihat produk yang fotonya sama, tapi lebih murah bukan berarti produknya tersebut tuh sama. Gue nih, jujur, gue sering ngetesting. Baik ngetesting untuk nganalisis dari si marketplace, atau gue ngebeli produknya untuk gue liat produknya. Gue banyak banget nemuin perbedaan. Terkadang, foto produk sama, belum tentu produknya tuh sama. Yang harganya lebih mahal, bisa jadi kualitasnya itu lebih baik. Mungkin lebih bagus, lebih tebal, dan sebagainya. Sedangkan ada seller yang menjual dengan foto yang sama, tapi kualitasnya jauh berbeda. Mungkin gampang karatan, lebih ringan, atau mungkin gampang rusak, atau mungkin lebih tipis. Jadi, terkadang kita nggak bisa mematok suatu produk dari harga. Ya, jadi mungkin memang sama, fotonya sama, videonya sama, tapi kualitasnya jauh berbeda. Jadi, kita harus berpikir juga sebagai seller dan customer. Jangan sampai, kita merasa, wah, dia ngambil profitnya terlalu gede nih, yang padahal memang kualitasnya udah jelas berbeda. Ya, cuman kembali lagi, memang customer kebanyakan maunya yang murah-murah doang, tapi nggak mikir ke arah sana. Urusan kalau barangnya jelek, tinggal dikasih bintang 1. Memang gue lihat, banyak banget customer di online itu gampang banget kasih bintang 1. Gue nggak ngerti kadang. Gue kadang pernah melihat, ada seller yang menjual baju, harga Rp15.000-Rp18.000, terus dikasih bintang 1, katanya, ini kenapa bahannya tipis banget. Itu kan udah pake logika sebenernya. Harga baju Rp18.000, itu gimana kualitasnya itu udah ketahuan. Nggak mungkin harga Rp18.000 itu bahannya tebel. Itu sebenernya udah nggak logis. Harga bahan kainnya itu udah berapa duit. Ongkosnya itu udah berapa duit untuk si penjahit motong, ngejahit. Itu udah berapa duit. Lu jual di Rp18.000, itu kualitasnya seperti apa? Tapi dikasih bintang 1, gue masih sering banget ngeliat. Tapi ya rame-rame aja, penjualannya Rp10.000 plus-plus. Jadi kan kayak, agak mindblow ya. Persaingan tidak sehat. Mungkin untuk seller yang menjual produk impor, terkadang kewalahan sendiri menghadapi hal seperti ini. Ketika mencoba produk impor, yang widgets itu nggak apa-apa banget. Namun baru main 1 bulan, tiba-tiba udah ada seller yang menjual produk sama, persis lagi samanya, terus dibanting harganya. Bahkan kadang dibantingnya nggak main-main. Bukan beda 500 perak sampai Rp1.000. Kadang bisa beda Rp5.000 sampai Rp10.000. Loh kok bisa? Sama seperti yang gue jelaskan, di mana mereka menggunakan bahan yang berbeda, tapi fotonya sama. Kadang kita jadi bingung kan, apakah kita harus menurunkan kualitas untuk bisa mengikuti harga pasaran. Tapi kayaknya ada rasa, duh, masa harus jual produk kualitas begini sih? Ya, tapi kan marketnya juga bohnya begitu ya, yang murah-murah. Ingat ya para seller ya, gue nggak melarang dan nggak apa-apa banget untuk kalian tuh menjual produk dengan harga murah-murah. Itu nggak apa-apa banget. Dan itu hak kalian juga mau import produk atau nggak, itu hak kalian. Cuma terkadang kita harus berpikir kayak, apakah kita harus menurunkan kualitas? Dan apakah kita memang harus bermain di harga yang murah-murah? Dan apakah kita harus import yang di mana kita nggak berpikir dua kali atau tiga kali ketika kita mau import produk? Jangan sampai kita blunder. Ketika kita udah import produk, masih OTW ke sini, atau mungkin sudah sampai ke sini, nggak lama udah ada pemain yang menjual produk yang sama dengan harga yang jauh lebih murah. Jadinya, that's talk deh. Jadi pesan dari gue, kita jangan terlalu gegabah untuk import produk. Karena banyaknya pemain import dan orang luar negeri yang membuka toko sebagai lokal, terkadang membuat stok kalian malah nggak jalan. Memang secara HPP atau modal, produk bisa berbeda jauh. Dan para customer memang mau carinya yang murah-murah. Tapi tetep lah, yang masuk akal. Dan jangan tertipu juga nih untuk para customer, itu ketika membeli suatu produk, itu dilihat dari foto atau video yang ditampilkan. Karena bisa aja memang itu fotonya atau videonya sama, tapi jelas berbeda. Contohnya blender listrik harga Rp20.000-Rp30.000. Itu kan kayaknya agak mustahil ya. Mungkin, ada seller yang menjual blender listrik tersebut di harga Rp80.000-Rp100.000. Ya itu masih masuk akal lah. Masih ada lah blender-blender yang harga segitu, cuman ya nggak sebagusnya ratusan ribu ya. Cuman kalau misalnya blender harga Rp20.000-Rp30.000, lu nggak takut apa? Dan lu berpikir nggak sih, kayaknya memang nggak masuk akal gitu. Kok blender harganya segini? Jadi nggak usah dikit-dikit maunya murah-murah. Toh nanti ujungnya gampang rusak dan sebagainya. Tetap berpikir logis dan ya lu mau beli barang, sesuaikan lah. Ada harga, ada kualitas. Itu selalu ya. Itu bener-bener kayak, itu bener-bener poin yang penting banget apalagi ketika gue sekarang jadi seller jualan online. Dulu pas jaman-jaman gue belum jualan, statement ada harga, ada kualitas, gue masih ya oke lah, gue ngerti. Tapi nggak se-mengerti sekarang. Jadi kalau sekarang itu bener-bener kayak, bener-bener ya, harga itu ngaruh banget ke kualitas. Dan kayaknya harga yang nggak masuk akal sudah pasti kualitasnya akan jelek banget. Padahal fotonya sama loh. Jadi ingat, harga murah bukanlah selalu karena seller ambil profit besar, melainkan memang beda kualitas. Pintar-pintarlah dalam berjualan dan pintar-pintarlah ketika membeli produk. So guys, itulah yang pengen gue bahas mengenai sisi buruk, terus dark side lah ya, atau mungkin orang-orang luar negeri yang membuka toko disini sebagai lokal. Jadi itu yang harus kalian ketahui, baik kalian adalah sebagai customer, baik kalian adalah sebagai seller, atau mungkin kalian yang baru pengen terjun ke dalam dunia bisnis online. Itu harus kalian ketahui. Karena jujur, waktu dulu-dulu gue baru-baru mulai jualan online, gue sih nggak tahu hal-hal seperti ini. namanya masih pemain baru waktu itu dan masih tabu banget. Ya jadinya banyak hal-hal yang tidak gue ketahui. Makanya disini gue pengen sharing ke kalian tujuannya adalah supaya kalian tahu bahwa dunia ini, dunia bisnis online ini, itu juga punya sisi gelap. Dan sebagai customer juga harus pintarlah. Jangan sampai dikit-dikit karena ada harga yang murah, kalian merasa bahwa memang itu harganya murah. Agak berbahaya sebenarnya ya. Oke guys, semoga video ini dapat membantu kalian dan menambahkan insight baru, terus kebuka mindset kalian biar kalian lebih pintar dalam berjualan, lebih bijak juga dalam membeli suatu produk. Dan jangan dikit-dikit kasih bintang 1. Ingat, harus yang logis. Lu kasih bintang 1, kalau misalnya emang lu beli harga produk murah, kualitasnya ya begitu, ya sudah sewajarnya ya teman-teman ya. Kecuali barangnya rusak, itu baru. Atau mungkin memang bener-bener gak sois sama fotonya, itu baru lah boleh. Oke guys, segitu aja. Semoga membantu kalian. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan komen aja atau pengen berdiskusi, silahkan komen. Bebas, siapapun boleh komen. Dan di sini kita open-minded, gak usah marah-marah. Boleh beropini, tapi jangan menyudutkan orang lain. Jadi ya, welcome malam aja. Sekali lagi, gue ucapkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Rio Gandhi, peace out. Sub indo by broth3rmax